Keluhan nyeri pada bahu itu sering dirasakan pada sebagian masyarakat kita Dan nyeri pada bahu itu umumnya ringan Hanya dengan pengobatan seperti memberikan balsam 2-3 hari akan membaik Tapi ada sebagian Walaupun diberi pengobatan Itu bisa berlangsung, bisa berminggu-minggu Yang membutuhkan pengobatan lebih intensif untuk di rumah sakit Sekarang kita bicara nyeri pada bahu Dan nyeri pada bahu ini sering dirasakan di daerah sini Daerah sini sampai di daerah depan bahu Dan sebelum kita berbicara nyeri bahu Kita lihat komponennya Melibutkan 3 komponen daripada tulang Pertama, daerah tulang belikat di sini Tulang belikat, kemudian ada tulang klavikula di daerah sini Kemudian daerah tulang atas, lengan atas Dan tulang ini dihubungkan dengan satu sama lain dengan otot Ada otot daerah supraspinosus atas Ada daerah supraspinosus bawah Yang kemudian otot ini dihubungkan dengan tulang pada lengan atas Dengan menggunakan tendon Nah, lengan atas dengan tulang belikat ini Dihubungkan dengan persendian Dan persendian ini dibungkus oleh kapsul sendi Sehingga dengan perantaraan baik otot, tulang, tendon Itu akan membuat aktivitas tangan ini bergerak bebas Bisa naik ke atas, turun ke bawah, ke depan, dan ke belakang Cedera pada salah satu komponen itu bisa mengakibatkan Rasa nyeri, keterbatasan gerak Yang bisa membuat habatan pada aktivitas hari-hari dari pasien Sekarang kita bicara penyakit-penyakit apa saja yang bisa mengakibatkan nyeri pada bahu Pertama, radang sendi Radang sendi itu terjadi di sini Antara lengan atas dengan tulang belikat Ini ada penghubung berupa persendian Nah, persendian ini Biasanya mengalami kekurangan minyak sendi Mungkin pertama karena usia Karena sering digunakan untuk aktivitas Mengakibatkan terjadinya peradangan pada sendi yang kita sebut dengan osteoartritis Osteoartritis terjadi pada semua persendian bisa Termasuk sendi, bahu Sehingga biasanya terjadi sih karena kekurangan minyak sendi karena usia Kemudian, di atas sendi ini dibungkus oleh suatu kapsul Nah, nyeri pada kapsul ini kita sebut dengan sendi beku atau fosen solder Fosen solder itu adalah kekakuan terjadi pada persendian Yang membuat sendinya tidak bisa bergerak bebas Nah, nyeri karena fosen solder itu bisa berlangsung kurang lebih Tiga atau empat tahun Nah, nyeri yang sering terjadi adalah nyeri pada rotator kuf Nah, rotator kuf itu meliputi gini Komponen daripada otot Ya, ini otot pada supraspinosus Ini supraspinosus, kemudian infraspinosus Nah, tulang ini dihubungkan oleh tendon Di sini juga ada di depannya supraspapular yang dihubungkan juga dengan sendi ini Kelainan pada otot di sini akan dirasakan nyeri sampai di sini Sehingga pasiennya kadang-kadang merasa nyeri di daerah bahu sebelah sini, di sini, bahkan di daerah sini Ketika dia menggerakkan, dia rasa sakit Itu kelainan yang disebut dengan rotator kuf Sedangkan penyakit bursitis Itu adalah kelainan yang terdapat di peradangan pada bursa Bursa daripada persendian Yang biasanya terletak di bagian bawah sini Ada daerah akramion, di bawah sini Ini ada pembungkus namanya bursa Yang gunanya adalah untuk agak tulang tidak bertemu dengan tulang Karena mungkin aktivitas olahraga atau mengangkat benda berat itu bisa menimbulkan keluhan pada daerah bursa yang kita sebut dengan bursitis shoulder Kemudian, diselokasi Diselokasi sendi itu disebabkan karena tulang daripada lengan atas ini berpindah lokasi dia keluar daripada tulang belikat Sehingga mengakibatkan sendinya bengkak, susah bergerak, dan mengakibatkan memang seperti terjadi deformitas, perubahan daripada bentuk sendi Tendenitis itu terjadi pada daerah tendon Coba balik dulu ya Putar dulu Duduk menghadap ke depan Nah, kita bicara yang terakhir topiknya tentang tendenitis Tendenitis itu kelainannya begini Pada daerah lengan atas ini ada otot Otot ini adalah yang untuk mengangkat benda Karena mengangkat terlalu berat Itu ada tendon Nah, tendonnya inilah yang bisa mengakibatkan cedera Sehingga pasiennya tidak bisa lagi mengangkat lengan ke atas yang kita sebut dengan tendenitis Itu enam penyakit yang sering mengakibatkan nyeri pada daerah bahu Sedangkan pengobatan daripada nyeri di daerah bahu Pertama, kita bisa menggunakan obat-obat Seperti misalnya diclovenak, parasitamol Kemudian Penghilang nyeri yang lain ya Kemudian Jika memang diperlukan kita dapat melakukan Injeksi steroid pada daerah cedera Misalnya pada daerah falcon shoulder yang tidak terlalu parah Osteoartritis Kemudian Peradangan pada tendon Itu kita dapat melakukan injeksi steroid Tetapi jika terjadi robekan Kemudian mungkin osteoartritis yang cukup parah Kita dapat melakukan tindakan operasi Fisiorapi bisa dilakukan Tapi jika di rumah misalnya Terjadi nyeri pada bahu Kita dapat melakukan kompres Dengan air es Sebanyak tiga kali sehari Jika memang tidak ada perbaikan Baru kita melakukan tindakan-tindakan lainnya Untuk tindakan nyeri pada daerah bahu Sebaiknya jangan dilakukan pemijatan Karena Jika dilakukan pemijatan Bisa menimbulkan rasa nyeri yang hebat Karena kita tidak tahu Apakah ini cuma cedera ringan Atau cedera berat Untuk memastikannya Mungkin dapat dilakukan pemeriksaan yang lain Seperti misalnya CT scan Foto ronsen Untuk memastikan Apakah cederanya cukup berat atau tidak Demikian Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like dan berikan komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya